selamat menikmati kita buka pengaturan terlebih dahulu disini saya scroll saya pilih akun dan pencadangan nah di situ kita pilih akun dan kita pilih yang ujungnya at gmail.com nah kita hapus terlebih dahulu agar nanti tidak terkunci akun Google kita hapus nah disini saya pilih OK oke gunakan kata sandi saya masukkan sandi saya pilih berikutnya oke teman-teman saya kembali untuk akun Google nya sudah tidak ada lagi dan untuk bagaimana cara meresetnya kita ulangi lagi kita pilih pengaturan disini saya scroll saya pilih lagi akun dan pencadangan nah disitu terdapat pilihan reset oke disini juga terdapat reset pengaturan reset pengaturan jaringan reset pengaturan aksesibilitas set saya ulangi reset data pabri mulai ulang otomatis nah disini kita pilih yang reset data pabri nah teman-teman nah disini kita pilih lagi reset saya klik oke disini jika HP kalian terpasang pola masukkan pola jika HP kalian terpasang sandi masukkan sandi sudah benar klik berikutnya selanjutnya kita pilih hapus semua dan HP langsung mematikan kita tunggu sebentar apakah yang akan terjadi setelah kita pilih hapus semua nah ternyata HP ini keluar logo Samsung Galaxy S11 powered by Android nah kemudian dia keluar logo Android berwarna putih dan latar belakangnya berwarna biru oke ini tampil lagi Samsung Galaxy S11 nah disini kita harus menunggu sekitar beberapa menitan sampai proses ini selesai teman-teman jadi untuk proses booting ini saya percepat biar teman-teman tidak bosan menunggu jika tidak saya percepat ini durasinya sekitar diatas 5 menitan nah bisa dilihat terdapat keterangan memulai Android jadi kita tunggu lagi sebentar nah ini sudah keluar keterangan ayo nah disini bahasanya sudah terpilih otomatis Indonesia kita next pilih pilih di bawah saja sudah tercinta otomatis semuanya kita pilih BRKT berikut oke untuk WiFi kita pilih lewati kita tunggu sebentar buat teman-teman sebelum kalian melakukan reset pengaturan pabrik silahkan kalian pindahkan data-data penting terlebih dahulu pindahkan semua video foto musik file dan dokumen-dokumen yang lain bisa kalian pindahkan ke memori eksternal ke harddisk atau ke device yang lain nah terangan tidak dapat terhubung ke internet oke saya ulangi saya hubungkan WiFi terlebih dahulu saya masukkan sandi oke sandi saya masukkan pastikan benar saya pilih sambung nah WiFi sudah terkoneksi saya pilih berikutnya disini memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit waktu menginstall update jadi ini juga saya harus mempercepatkan ini karena agak sedikit lama sedikit sentuhan akhir teman-teman nah itu sudah berubah silahkan tunggu oke oke ini apa ini loading lagi guys kita tunggu sebentar oke 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 saya pilih saya pilih lewati lewati setuhan akhir silahkan dan tunggu oke itu lagi kita sabar sebentar ini tidak bisa di klik mungkin ini harus kita tunggu sampai proses loading ini selesai tidak bisa kita paksakan ini teman-teman oke 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 saya hilangkan centang yang ini semuanya saya pilih berikut oke oke saya pilih lewati lewati dan akhirnya kita pilih selesai tunggu sebentar nah bisa lihat teman-teman sudah selesai jadi untuk bagaimana cara melakukan reset lewat pengaturan pabrik pada Samsung A11 sudah selesai teman-teman jadi nah untuk filenya sudah kosong itulah video pada kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati